Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dirutera yang saya hormati jadi saya kali ini mencoba membahas regulator jadi membahas regulator yang terpasang pada unit kesayangan kita jadi secara umum kita hanya melihat secara umum apakah ini regulator bentuk-bentuk ini semuanya ini yang biasa dipakai untuk oksigit atau untuk LPG dan lain-lain atau model yang seperti ini model yang seperti ini yang biasa dipakai untuk unit-unit penapan ini model-model seperti ini, ini APR yang biasa dipakai untuk industri-industri semuanya itu karena banyaknya teman-teman yang mengatakan bahwa dengan adanya regulator semakin poros dan lain-lain jadi kita akan coba ulas apa kebetulan regulator itu membuat dia semakin stabil terutama dalam outputnya jadi kalau sebuah regulator ini kalau dia tidak bisa meregulasi tekanan bukan disebut regulator tapi kalau memperlambat atau mempercepat aliran itu namanya flow control atau plenum lah plenum jadi beda dengan kalau pressure-revalor dia membatasi tekanan regulator adalah fungsinya meredius di dalam hidrolik namanya pressure-reducing kalau kita lihat simbol daripada ISO standarnya 1912 sebagai berikut ya kalau di dalam hidrolik jadi kalau simbolnya itu seperti ini nah ini ada spool nah kemudian ini ada tekanan utama ini ke tanggi nah ini ada kontrol kontrol yang masuk ke sini yang slot saya mendorong ini nah disini ada pair jadi kalau pairnya itu FIG tekanannya misalkan 2500 PSI FIG tapi kalau dikasih panah itu bukan FIG lagi menjadi adjustable nah ini disebut dengan pressure relief pressure relief berbeda kalau yang seperti ini nah ini ada tekanan ini utama ini ada tekanan output simbolnya seperti ini nah ini simbolnya seperti ini nah nah jadi disini itu kontrolnya itu harus dari outputnya jadi tidak boleh kontrolnya itu dari inputnya jadi contohnya seperti ini nah ini nah baru ini ada pairnya kalau di kita untuk senapan itu spring disk lah nah kalau yang model paintball Altaros Huma dan lain-lain itu masuk kategori dengan FIG meskipun bisa di adjust dengan menambah ini tapi kalau udah ditambah panah itu menjadi adjustable contohnya seperti ini ya kalau udah ada ininya ini berarti udah adjustable inilah yang disebut simbolkan dengan panah kalau disini 2500 PSI bergantung settingannya berapa mau dibikin 1500 PSD ini bisa sebaliknya kalau disini 2500 PSI disini 0 PSD yaitu pressure revolver nah ini lah yang disebut dengan regulator kalau yang disini yang dipakai itu adalah inputnya kalau ini kita kasih ke kanan manumeter inputnya sedangkan yang disini yang dipakai adalah outputnya nah ini manumeter nah ini ada inputnya tuh nah kemudian di kita itu juga ada yang keluar yang mengatasnamakan regulator padahal bukan regulator nah itu itu dengan seperti ini kalau ini sebuah aliran sebuah aliran besar nah ini di reduce menjadi kecil sehingga disini flow nya kalau liter permenit nah disini liter permenit nah disini liter permenit nah kalau disini tekanan ini tekanan disini flow jadi disini flow makanya ini tidak bisa disebut sebagai regulator secara ISO standar simbol ISO berdasarkan ISO 1912 internasional standar organisasi itu simbolnya cuma begini nah nah ini namanya flow control nah ini disebut dengan flow control flow control ini kalau tidak ada panahnya namanya fake tapi begitu ini dikasih panah menjadi adjustable atau variable nah itu lah ya jadi membedakan kira-kira antara regulator antara pressure relief pressure reducing flow control kalau ini simbolnya atau kalau di kita jadi katup pembatas tekanan katup pengatur output aliran output aliran keluar ini katup sorry sorry katup pengatur tekanan keluar ini katup pengatur aliran keluar ini katup pengatur tekanan keluar ini ini katup pengatur tekanan ini biasa dipakai untuk hidrolik panematik tekanan berapa nah yang di sini yang di hidrolik namanya pressure reducing pressure pressure reducing nah tapi kalau di dalam panematik namanya regulator yang di sini namanya flow control atau bisa disebut dengan venom nah flow nah venom flow ini ya jadi mudah-mudahan jelas bagi sahabat dirito ini kita akan coba bahas bagaimana sih sebenarnya pemakaian regulator di dalam unit senapan angin atau air gun kita akan lihat berikutnya baik teman-teman sekarang kita lihat teman-teman yang andaikan ini dua buat tidak ada di kalau ini kaitannya dengan eh kaitannya dengan eh kaitannya dengan power eh power itu istilahnya velocity ya ini velocity ya velocity atau mungkin fps lah s kalau kita lihat di sini adalah eh tekanan kita lihat di sini ada waktu waktu dimana jumlah yang kita tembakan kita akan hitung ada kita buat skala ya andaikan ini powernya itu sampai 1200 nah ini 600 nah misalkan di sini 3000 PSI nah ini 1500 ini 1500 nah katakan seperti itu ya nah ini adalah jumlah tembakannya misalkan kita anggap ini 10 20 30 40 50 60 70 80 90 aja kita ini tanpa regulator kita tanpa regulator maka dengan eh tembakan nah kita kita navigikan untuk kekuatan spring hammer kita anggap spring hammer itu sama saja akan berbeda kalau sebuah unit yang menggunakan variable speed misalnya jumlah eh penekanan pair nanti itu kayaknya dengan konstanta dikalikan dengan eh powernya ya kita anggap sama ini ya maka dengan tekanan yang 3000 itu biasanya tinggi dia powernya mungkin pada saat eh apa namanya tembakan pertama dengan yang eh apa namanya power tinggi itu dengan eh pukulan yang sama kita anggap misalnya di seribu nah ya misalkan di seribu ini 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 itu bisa jadi powernya itu setiap tinggi ya bisa jadi powernya tinggi 1200 fps s kenapa karena memang pair hammernya itu pada saat disitulah puncaknya bignya nih begitu nanti ini sudah turun nah dia mulai akan pada saat 30 kali dia bisa turun selanjutnya terus begitu ini turun lagi tekanannya dia akan turun lagi kemudian akan turun lagi sampai akhirnya dia nggak akan mampu lagi nah ini lah power nah seperti itu ya ini kalau tanpa regulator ini kaitannya dengan eh tekanan ini ya tekanan ini eh PSI PSI jadi ini menunjukkan bahwa eh velocity itu selalu berubah-ubah meskipun dengan eh kekuatan konstanta spring hammer yang sama nah hasilnya seperti ini ya nah berbeda kalau kita yang menggunakan regulator nah yang menggunakan regulator ini kita angkat sama kita angkat sama powernya disini eh 3000 PSI sama FESnya disini 1200 ini 600 FPSnya ya FPSnya ya feet per secondnya jadi kecepatan velocitynya nah ini dengan regulator nah sama setelan hammer kita buat sama misalkan dengan yang dengan regulator tetapi dengan regulator kita bisa membatasi posisi ininya jadi misalkan outputnya di 2000 ya ini dalam kurung regular ini nah ya dengan pitch yang sama tadi begitu sampai disini peaknya lihat begitu set pertama tetap saja disini mau 10 kali selama disininya belum mengalami penurunan mau 30 kali mau 40 kali mau 50 kali nah misalkan tetapi begitu tekanan settingannya di bawah regulator misalkan tekanan outputnya tadi sudah di bawah 2000 baru dia dengan power yang sama power hammer dia mulai ada penurunan nah misalkan disini ya kemudian nurun lagi karena udah gak berfungsi lagi nah turun lagi nah ini hasilnya seperti ini nah ini ini akan berbeda dengan yang disini nah inilah fungsi dimana udara ini adalah terkendali terkendali siapa yang mengendalikan yaitu sebuah regulator nah inilah yang mengendalikan ini nah setelah disini ini sudah tanpa regulator dianggapnya ini ini tanpa eh tanpa regulator nah enak ya jadi teman-teman meskipun eh terlepas dari teman-teman yang sudah pengalaman terhadap unitnya itu yang bisa mensiasati eh seperti ini bukan bisa misalkan saja dengan 3000 PSI tentunya dia akan menambah setelan hammernya sehingga didapat fps tinggi tetapi dengan setelan itu dia tidak akan bisa se eh apa namanya se-stabil ini nah jadi ini un-stabil nah inilah stabil nah ini nah inilah yang sering dicari terutama bagi eh teman-teman yang suka mengikuti kompetisi-kompetisi nah diharapan eh fps ini tetap sama misalkan disini tadi ya mungkin di 990 atau berapa itu ya sehingga hasilnya selalu sama jadi itu eh mudah-mudahan dengan eh pencerahan ini eh kita bisa mengambil manfaatnya dan untuk saat ini eh bagi teman-teman yang eh eh nggak menggunakan regulator mungkin menganggap wah itu nggak masalah gitu yang penting kita kemampuannya betul gitu kalau kita lihat dari sini ya kalau kita lihat dari sini ya kita anggap ini kita ambil jarak ini kita ambil tekanan ya pada saat tekanan 3000 ini anggap aja 1200 ini waktu nah dia akan mengatur jumlah eh apa mengatur ketegangan daripada perhamber itu sendiri sehingga kalau seseorang itu ingin menembakkan posisi jauh maka dia ambilnya agak jauh misalkan nah sehingga tetap nanti yang bisa yang kalau misalkan ini seperti ini hasilnya dia ngambilnya kesini jatuhnya kesini semakin tinggi lagi jatuhnya kesini lagi semakin tinggi lagi jatuhnya kesini lagi misalkan seperti itu nah ini eh saya serah di ini tetap bisa dicapai tetapi ini harus dengan pengalaman yang eh sudah eh apa namanya eh banyak lah sehingga dengan jarak yang ditempuh ini jaraknya ini ini apa namanya berbeda-beda dengan pemerintahan ini berbeda tetapi kalau tidak memperhatikan tekanan meskipun kita sebiasa menggunakan eh unit seperti itu tanpa melihat kekanaan dengan kebiasaan itu juga akan berubah-berubah itu tuh mudah-mudahan eh bermanfaat dan semakin eh berkembangnya teknologi unit di tempat kita khususnya di Indonesia nah ini siap-siap bagi produsen yang mengabaikan regulator tentunya nanti akan menjadi ketinggalan eh terutama bagi konsumen yang sudah paham dengan eh sistem eh apa namanya eh senapan angin jadi ya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terutama 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 terutama